Intro Maka kata Yesus kepada mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga Melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga Dan yang memberi hidup kepada dunia Maka kata mereka kepadanya Tuhan berikanlah kami roti itu senang desa Kata Yesus kepada mereka Akulah roti hidup Para siapa datang kepadaku Ia tidak akan lapar lagi Dan para siapa percaya Kepadaku Ia tidak akan haus lagi Injil Yohanes bab yang ke-6 Ayat 32 hingga ayat 35 Shalom Dan salam damai Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Daripada pelayanan sahabat Raja Wali Puji Tuhan kerana kita dapat dipertemukan sekali lagi Di dalam renungan reman Tuhan untuk kali ini Kalau kita melihat daripada Injil Yohanes bab 6 ini Daripada ayat yang pertama hingga ke ayat yang 35 Ada dua kisah yang berlaku Ataupun cerita yang berlaku Yang pertama Iaitu tentang Tuhan Yesus Yang memberi makan 5 ribu orang Dengan dua ekor ikan Dan lima roti Dan satu musizat yang besar terjadi Berlimpah ruah Sehingga sisa 12 buah bakul adanya Dan kisah yang kedua ialah Apabila Tuhan Yesus Kristus Menyatakan sendiri Tentang roti kehidupan ini kepada murid-muridnya Roti kehidupannya memuaskan jiwa Bagi yang datang kepadanya Dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sendiri Kalau kita berbicara tentang Roti ataupun makanan Sudah pasti kita setuju Kalau saya menyatakan bahwa Kita harus makan Untuk memastikan kelangsungan hidup kita Dan untuk kita makan Kita harus bekerja Ataupun punya uang Untuk membeli makanan Maksudnya Ada usaha yang harus kita lakukan Untuk memenuhi keperluan asas Kita untuk terus hidup Ya, keperluan asas ini Ialah untuk kita makan Dan makanan ini adalah keperluan asas Sekiranya untuk kita terus Kelansungan hidup kita Tetapi di dalam Injil Yohannis 16 ini Pertama ayat 35 Tuhan Yesus Kristus adalah makanan Ataupun roti tersebut Dikatakan disini Akulah roti hidup Bagi kita yang mengikuti Perkongsian saya yang lepas Kita berbicara tentang mata air Yaitu Tuhan Yesus Kristus Sendiri Menjadi mata air tersebut Dan Bagaimana siapa yang menerima mata air ini Dia tidak akan haus Lagi Menerima air ini Dia tidak akan haus lagi Yohannis 14 Dan 13-14 Dan kali ini Kesindambungan Jemputan Tuhan Yesus Kristus Kepada kita Kali ini adalah Untuk kita datang Menerima Roti kehidupan ini Berarti Barang siapa yang datang Dengan Menyambut Jemputan Tuhan Yesus Kristus Untuk menerima Roti kehidupan ini Dan hasilnya Ialah Pertama Dia tidak akan Lapar Lagi Maksudnya bukan Tidak lagi Tidak lapar lagi Secara lahir Ataupun fizikal Tetapi secara Roh Hani Dalam Roti Diperlukan Ataupun makanan Diperlukan Untuk tubuh Badan kita Secara jasmani Untuk meneruskan Kelangsungan Kehidupan kita Maka Roti kehidupan ini Yaitu Tuhan Yesus Kristus Adalah jawaban Kepada tubuh Rohani kita Untuk kita Terus hidup Ketal Di dalam Dia Yang kedua Dia tidak akan Haus lagi Apabila kita Datang kepada Tuhan Yesus Kristus Dan menyahut Jemputannya Untuk percaya Kepada Tuhan Yesus Kristus Kita juga Tidak akan Haus Lagi Sekali lagi Bukan Haus Secara lahir Ataupun fizikal Tetapi secara Rohani Sangat menarik Karena Dia bercerita Tentang Roti Bukannya air Seperti perkongsian Saya yang lepas Tentang Mata air Tetapi disini Tentang Roti hidup Dan yang Percaya Kepada Tuhan Yesus Kristus Bukan saya Tidak akan Lapar lagi Tetapi Kita tidak akan Haus Lagi Wow Sangat Menarik Jadi Sangat jelas Sekali Kepada kita Bahwa Tuhan Yesus Kristus Adalah jawapan Kepada segala Keperluan Rohani Ataupun Jiwa Kita Dengan Percaya Kepada Tuhan Yesus Kristus Dan Ini adalah Dasar Kehidupan Rohani Kita yang Sudah pasti Membawa perubahan Kepada kita Secara Lahiri Malah Fizikal Kita Kenapa Kenapa Saya katakan Sedemikian Karena Hanya Di dalam Tuhan Yesus Kristus Saja Akan Menghasilkan Gua Gua Roh Galatia 5 Ayat 22 Yang menjadi Kesaksian Yang hidup Sehingga Nama Tuhan Yesus Kristus Ditinggikan Haleluya Jadi Jadi Kalau tubuh Jasmani Kita Memerlukan Makanan Untuk Kelangsungan Hidup Kita Secara Fizikal Maka Kita Juga Ditawarkan Untuk Menerima Roti Hidup Ini Dengan Datang Kepada Tuhan Yesus Kristus Pada Hari Ini Dan Menerima Tuhan Yesus Kristus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Secara Pribadi Pada Hari Ini Dan Pasti Dia Akan Memuaskan Jiwa Kita Tuhan Yesus Kristus Terima Kasih Untuk Roti Kehidupan Ini Engkau Adalah Makanan Bagi Jiwaku Engkau Adalah Roti Bagi Jiwaku Pada Hari Ini Ya Tuhan Aku Berdoa Bagi Mendengar Penjemputan Pelawaan Hari Ini Pertama Untuk Datang Kepadamu Membawa Kehidupan Kami Kepadamu Pada Hari Ini Dan Seterusnya Percaya Kepadamu Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Secara Pribadi Untuk Hidupku Pada Hari Ini Tuhan Engkau Telah Makanan Bagi Jiwaku Sehingga Makanan Ini Menjadi Nutrasi Jiwa Dan Rohani Kami Sehingga Nyata Buah Bahwa Rohani Ini Dalam Kehidupan Kami Sehingga Namamu Dipindahkan Saya Berdoa Ya Tuhan Yesus Kristus Menyerahkan Setiap Hati Yang Meresponi Kepada Ferman Yang Menerima Dan Percaya Kepada Engkau Sebagai Tuhan Dan Jini Selamat Bagi Kehidupan Pribadi Mereka Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Saya Terima Syukur Dan Doa Amin